Intro Hey what's up brother Di vlog kali ini gue akan bahas Satu tema yaitu Mengadaptasi untuk burung-burung Yang susah sekali untuk dijemur Biasanya adalah burung-burung yang Berhabitat ya Di hutan yang rimbun Atau yang bertempat kedu Jadi mereka sangat Apa ya Jarang sekali berjemur lah kalau bisa dibilang ya Atau sangat susah sekali untuk kita adaptasikan Di kandang untuk dijemur Nah bagaimana caranya yaitu Bertahap yang pertama Jadi jangan terlalu terburu-buru Atau nafsu menjemurnya berlama-lama durasinya 30 menit 1 jam ya Jangan Tapi kita bertahap Mulai dulu dari mungkin ya Ada yang 5 menit sudah nyangat Ada yang 10 menit sudah gerabakan Gak apa-apa Bertahap ya Mungkin seminggu bisa kita tegak 3 kali Pagi oke Nah kalau bisa sore Dijemur lagi Bertahap lagi Kita naikkan durasi menitnya 5 menit ke 7 menit Nanti ke 10 menit Oke Dan kedua adalah Siapkan juga minuman Serta cepuk mandinya di dalam Jadi jangan dijemur Tapi gak dikasih minum di dalamnya ya Kering deh kesian nanti Dan biasanya burung-burung tersebut adalah Burung-burung Ya itu tadi ya Berhabitat di hutan yang lebat Dan juga burung-burung Pasca mabung biasanya ya Yang sedang dorong ekor Jadi Yang biasanya tadi kita jarang jemur Tiba-tiba kita jemur Dan usahakan pagi hari jemurnya Jangan tengah hari bolong Pagi atau sore Mungkin Jem 3 Jem 4 ke atas Jangan tengah hari ya Kalau pagi kurang lebih ya Waktunya setengah 8 Jem 8 Bertahap aja Pelan-pelan Oke Dan selanjutnya adalah Kita bisa Bantu dia Untuk Kelembapannya Yaitu Disemprot Ya disemprot Pelan-pelan kita semprot Jadi kalau burung sudah gerabakan Ya mungkin sudah Mulutnya nyelangap Kita jemur paling 2 menit 3 menit Kita semprot Kita semprot ya Kita bisa bantu dengan semprot Untuk membantu dia Kelembapan dia Jadi jangan terlalu terburu-buru Ternafsu Main burung Mendengarkan burung panas Burung dingin Karena burung ini sebenarnya Kacer Cica ijo Murai Apalagi wambi Poksai Ya Pledekan Itu kan Habitatnya di Hutan-hutan lebat ya Jarang sekali untuk berjemur Dan tidak suka untuk berjemur Apalagi wambi ya Daerah-daerah dingin itu kan Dari Cina sana Dari Taiwan Kadang ya Vietnam Hutannya kedalaman banget Beda dengan beranjangan Ya Itu jalak Mereka suka dengan panas Nah kita usahakan begini ya Kita adaptasi dia Seperti itu Jadi ketika Mereka badan dia sudah basah Dia akan diam Atau tidak nyelanggap mulutnya Karena apa Ya kita bantu dia kelembapan ya Tetap kita usahakan Untuk ditaruh di dalam Cepuk di dalam Itu bagi yang mau ya Kalau bagi memang Kandangnya rusak Kompoknya rusak Ya silahkan Masukin ke kerambah bisa ya Jadi usahakan air minum Tempat mandinya Jangan diangkat Kasian nanti dia Ya udah gini aja sebenarnya Simple Nah nanti Sore Atau besoknya lagi Atau dua hari kemudian Tiga hari kemudian Naikkan durasi penyemurannya Ketika dia sudah gerabakan Gak bisa diam Sudah nyelanggap mulutnya Semprot lagi Ketika dia semprot Dia diam Tadi kan gerabakan Yang badannya sudah basah Artinya Itu dia Suhu badannya turun Sekalinya suhu badannya tinggi Kena panas Turun Jadi untuk mensiasati Burung-burung yang Susah sekali untuk dijemur Atau gerabakan Seperti ini Sebenarnya ya cukup simple ya Kalau gue bilang ya Cuman ya terkadang Ya itu ya Di luar-di luar sana Yang inilah Itulah ya Yang mempengaruhi pikiran kita Oke gitu aja Untuk tutorial vlog kali ini Untuk penjemuran burung yang sangat susah Disemprot Om disemprot Apakah Bisa ada pertanyaan nih Gak stress burungnya Apakah Mentalnya gak down Apakah Ini dan itu Ya itulah ya Ini tadi Ketakutan-ketakutan sendiri Yang bikin Hobi ini susah dijalani Hobi ini ribet Burung gue semua Jangan kan gue semprot pakai gini ya Gue semprot pakai selang belanwir Selang air Gue siram gue buyur Ini gak ada stress Gak ada mental down Gak ada yang Macet bunyi Malah makin gacor Karena apa Itu tadi Yakin dan percaya Duet maut Super pit merah Itu bisa doping Bagi yang mau Bagi yang yakin Bagi yang percaya Tetap pantengin channel ini 705 net official Melawan mitos bullshit Mungkah fakta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!